Oh ya ampun, dimana mereka? Udah seharian aku mencari Planger dan Sad Boy Kameramen, tapi gak ketemu juga. Aku sangat khawatir kepada mereka berdua. Scientist Kameramen, gimana? Apa kamu bisa melacak mereka? Iya TV Woman, ini aneh banget. Aku coba lacak di GPS, tapi mereka gak ketemu juga. Sepertinya ada yang mengacaukan sinyal mereka deh. Ya ampun, gimana nih? Aku takut mereka kenapa-kenapa. Tenang TV Woman, jangan khawatir. Mereka pasti ketemu kok. Aku telah mengirimkan ratusan pasukan untuk mencari mereka berdua. Tunggu saja, sebentar lagi mereka pasti ditemukan. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Yang jelas saat itu Planger dan Sad Boy Kameramen menghilang tanpa jejak. Di sana TV Woman sangat khawatir kepada kedua kameramen itu. Bukan tanpa alasan, soalnya mereka gak bisa ditemukan di mana-mana. Lalu kemudian gak lama berselang, muncul pasukan kameramen melapor penemuan mereka. Lapor TV Man, aku telah menemukan sesuatu. Apa yang kamu temukan, kameramen? Apa kamu telah menemukan Planger dan Sad Boy Kameramen? Belum sih TV Woman, tapi aku berhasil menemukan tersangkanya. Aku menemukan skibiri toilet yang berada di sekitar markas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aku yakin pasti dia ada hubungannya dengan hilangnya Planger dan Sad Boy Kameramen. Dasar penjahat, apa yang telah kamu lakukan kepada Planger dan Sad Boy Kameramen? Sebaiknya kamu katakan di mana kamu menjemputkan mereka berdua. Aduh, aku gak tahu apa yang kamu katakan. Aku gak tahu di mana Planger dan Sad Boy. Dasar penjahat, aku hancurkan kamu ya. Hey, TV Woman, tahanlah marahmu. Jangan gegabah, nanti kita kehilangan sumber informasi. Tenang, TV Woman. Aku punya alat pendeteksi kebohongan. Oke, aku periksa dulu ya. Gimana, Scientist Kameramen? Apa kamu menemukan sesuatu? Wah, ternyata dia berkata jujur, teman-teman. Oh, sial. Aku kesal. Eh, ada yang menelpon. Ini Sad Boy Kameramen. Sad Boy Kameramen, kamu ada di mana? Aku mengkhawatirkanmu. Apa kamu baik-baik saja? Iya, TV Woman. Aku baik-baik saja. Tapi Planger dia... Sini teleponnya. Apa? Jim, men. Dengarkan aku baik-baik. Aku telah menangkap dua kameramen kesayanganmu. Sad Boy Kameramen, aku sekap di ruangan bersama aku. Dan Planger aku ikat di sebuah gedung bersama dengan bom waktu. Kamu hanya punya waktu sedikit untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena waktunya terbatas, kamu hanya bisa menyelamatkan satu kameramen. Nah, siapa yang kamu selamatkan, TV Woman? Pilih Sad Boy Kameramen atau Planger? Oh, tidak. Mereka berdua dalam bahaya. Dimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku selamatkan? Di sana, TV Woman begitu panik mendapatkan berita itu. Dia bingung siapa yang harus dia selamatkan. Bukan tanpa alasan, Sad Boy dan Planger terancam akan meninggoy. Sementara itu di tempat lain. Aku yakin, TV Woman akan memilih dan menyelamatkanku. Apalagi dengan kenangan indahku bersamanya dulu. Belum tahu kenapa Sad Boy begitu aneh, tapi kemudian dia mengingat kejadiannya di masa lalu. Kala itu, di tengah pertempuran melawan Scooby-Doo Toilet, meskipun berhasil mengalahkan beberapa Scooby-Doo Toilet, tapi di tempat lain, TV Woman terancam akan ketibaan reruntuhan gedung akibat G-Man. Tidak! Hei, TV Woman, aku ada di sini. Akhirnya aku selamat. Terima kasih, Sad Boy Kameramen. Eh, tapi kamu terluka, Sad Boy. Ya ampun, kamu terluka, Sad Boy Kameramen. Maafkan aku, karena aku kamu jadi terluka seperti ini. Aku terlalu lemah, sampai-sampai merepotkanmu, Sad Boy. Udah, jangan bersedih. Aku nggak apa-apa kok. Aku akan selalu menjagamu, TV Woman. Tapi kemudian, tiba-tiba Sad Boy Kameramen punya ide. Dia mengambil chip di kepalanya, lalu menaruhnya ke TV Woman. Ken, Sad Boy? Apa yang kamu taruh di kepalaku? Dan ternyata mengejutkan karena chip itu, TV Woman mendapatkan skill berteleport. Melihat itu, Sad Boy Kameramen senang karena telah berhasil memberikan kekuatan baru kepada TV Woman. Wah, makasih banget, Sad Boy Kameramen. Kamu telah memberikanku kekuatan teleport ini. Aku pasti lebih kuat sekarang. Sama-sama, TV Woman. Aku senang melihatmu bahagia. Sejak saat itu, TV Woman menjadi prajurit terbaik di aliansi. Dan karena prestasinya itu, dia mendapatkan penghargaan prajurit elit aliansi. Wah, hebat. Selamat ya, TV Woman. Kamu sangat keren. Teman-teman, aku punya pengumuman penting. Kenalin nih prajurit baru di aliansi. Namanya adalah Planger. Dia baru saja aku ciptakan. Dan dia akan menjadi partnernya TV Woman di medan pertempuran. Dan itulah pertama kalinya Planger bertemu dengan TV Woman. Tapi sesuatu terjadi. Entah kenapa TV Woman merasa deg-degan bertemu dengan Planger. Singkatnya, TV Woman dan Planger telah menjadi duet prajurit terbaik di aliansi. Sementara melihat itu semua, Sad Boy Kameramen gak suka. Dasar Planger, kamu telah mengambil TV Woman. Berani-beraninya kamu melakukan itu, Planger. Hei, Sad Boy Kameramen. Kenapa kamu marah-marah? Kamu marah karena apa? Enggak, TV Woman. Aku gak marah-marah kok. Kamu jangan khawatir ya. Syukurlah kalau kamu gak apa-apa. Oh iya, aku ingin ngomong sesuatu yang penting kepadamu. Apa? Sepertinya TV Woman akan meminta aku menjadi pacarnya. Oh, aku gak percaya ini. Jadi, Sad Boy, ini dia Planger. Aku dan dia udah jadian. Aku ingin kamu yang pertama tau ini. Karena kamu sahabatku. Apa? Kalian jadian? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kok kamu pergi, Sad Boy Kameramen? Kemudian beralih di hari berikutnya. Hei, Planger, kawak. Gerombolan Skibidi Toilet itu telah mengalpung pasukan Kameramen. Ayo kita kesana. Mereka butuh bantuan kita. Ayo ikut aku. Ayo, berangkat. Hmm, dimana kawan? Kok kita malah nyasar kesini sih? Kamu gak salah tempat, kan? Iya, bener disini kok, Planger. Skibidi. Hei, ada Skibidi Toilet. Bersiaplah untuk hancur Skibidi Toilet Free. Rasakan ini. Baiklah. Ah, apa ini? Ini cuma papan. Kenapa ini bisa terjadi, Sad Boy? Loh, kok kamu gak ada? Perasaan tadi ada di belakangku deh. Halo, Sad Boy. Angkat teleponku. Aduh, aku khawatir kepadamu. Tapi sayang, Planger gak menyadari. Muncul di sana Sad Boy Kameramen di belakangnya. Dengan tipe itu, dia pun membuat Planger jatuh. Nah, inilah saatnya aku mengambil kembali TV Woman. Aku yakin dengan rencanaku ini, TV Woman, dan aku akan bersama-sama lagi. Nah, akhirnya kamu datang, TV Woman. Apa? Kok kamu, TV Man? Kenapa kamu kesini, TV Man? Kemana, TV Woman? Hmm, emang kenapa? Kan yang penting kamu selamat, Sad Boy Kameramen. TV Woman itu lagi sibuk menyelamatkan Planger. Kita bagi-bagi tugas lah. Kan kasian kalau TV Woman harus turun sendirian. Eh, siang, rencanaku gagal. Aku gak akan membiarkan Planger hidup. Rasakan ini, Planger. Saat itu, Sad Boy Kameramen yang marah mengaktifkan bom waktunya. Sementara di sana, Planger gak bisa bergerak karena terikat di tiang itu. Lalu gak lama kemudian muncul TV Woman di sana. Planger, aku datang. Tenang, aku akan menyelamatkanmu. Pergi dari sini, TV Woman. Tempat ini akan mengundang. Cepat pergi. Tidak. Aduh, apa yang terjadi? Planger? Oh, tidak, Planger. Tadarlah, Planger. Tetaplah bersama aku. Jangan tinggalkan aku. Oh, ya ampun, Planger. Kita terlambat menyelamatkannya. Sabar ya, TV Woman. Aku ikut bersedih atas kehancurannya, Planger. Mungkin ini adalah takdirnya. Kamu jangan bersedih lagi ya. Ada aku di sini untukmu. Sad Boy Kameramen. Aku sekat di ruangan bersamaku. Dan perinjur aku ikat di sebuah gedung bersama dengan bom waktu. Kamu hanya punya waktu sedikit untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena waktunya terbatas, kamu hanya bisa menyelamatkan satu kameramen. Nah, siapa yang kamu selamatkan, TV Woman? Eh, apa itu Sad Boy Kameramen? Kenapa suara dan kata-kata itu sama seperti telepon Jimin waktu itu? Apa ini berarti? Kamu telah menipu kami semua, Sad Boy Kameramen. Aduh, aku ketahuan deh. Tapi mau gimana lagi? Iya, emang aku yang melakukannya. Di sana Sad Boy Kameramen mengakui perbuatannya. Dari rencananya menjebak Planger hingga membuatnya pingsan. Belum puas, dia pun mengikat Planger di gedung kosong dengan bom di sampingnya. Agar terlihat nyata, dia juga berpura-pura menjadi sandera dan terikat di dalam gedung lain. Dengan rekaman palsu-nya Jimin, dia membuat seolah dirinya disekap oleh Jimin. Meskipun sayangnya, rencananya gagal dan karena marah, Sad Boy Kameramen mengaktifkan bom itu. Hingga karena hal itu, Planger pun harus hancur. Dasar kamu Kameramen Lecik, rasakan ini. Bisa-bisanya kamu punya rencana busuk seperti itu, Sad Boy Kameramen. Aku hanya berusaha mengambil apa yang jadi milikku. Awalnya, TV Woman dan aku adalah pasaran sejati. Eh, tapi Planger itu mengambil TV Woman dariku. Apa kamu udah konslet? Cara mau itu lecik, Sad Boy Kameramen. Kamu nggak pantas menjadi prajurit. Tenanglah, TV Man. Tahan amarahmu. Tuh kan? Kamu masih membela aku, TV Woman. Aku tahu di dalam hatimu kamu masih suka denganku. Kamu salah, Sad Boy. Aku melakukan ini karena aku nggak mau jadi penjalan sepertimu. Meskipun nggak memukumu, tapi aku nggak akan pernah memaafkan perbuatanmu selamanya. Sampai di sini persahabatan kita. Aku nggak mau ketemu kamu lagi, Sad Boy Kameramen. Waduh, Planger hancur berkeping-keping. Malahnya, Planger, Bu. Aku harus hancur seperti ini. TV Man, aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu menghidupkan kembali Plangerku ini? Baiklah, TV Woman. Kita akan berusaha semaksimal membuat ini. Dasar kamu, TV Woman. Planger udah jadi rongsokan, masih aja kamu pumut. Awas aja, aku nggak akan berhenti mendapatkanmu. Tunggu saja, kita akan bersama kembali, TV Woman. Hehehe, mau kemana kalian? Waduh, kalau kan beser kita nggak membang? Iya nih, gimana dong? Hmm, beres. Yeay, keren-keren. Makasih ya, Planger. Kamu akan hancur, Planger. Tidak semudah itu. Kamu mau coba main-main sama kita, ya? Jangan senang dulu. Kalian memenang. Segera merasakan ini. Waduh, tidak. Oh, tidak, TV Woman. Mereka dalam bahaya. Siapa yang harus aku selamatkan lebih dulu? Gimana, TV Man? Apa kamu baik-baik saja? Selamat tinggal, teman-teman. Terima kasih, Planger. Planger, kamu telah menyelamatkanku. Bagus. Hei, tunggu aku. Hei, mau kemana kamu, Planger? Hahaha, TV Woman telah meninggoy. Sekarang tinggal kamu, Planger. Bersiaplah untuk merasakan flashku ini. Sial, tidak akan kubiarkan kamu menang. Rasakan ini. TV Woman, TV Woman, dimana kamu? Sayangnya, disana Planger terlambat menyelamatkan TV Woman. Karena saat itu, TV Woman telah hancur setelah terkena hempasan tadi. Oh tidak, kamu telah hancur. Hanya tersisa kartu memori ini saja. TV Woman, oh TV Woman, kenapa kamu meninggalkanku? Disana, Planger sangat bersedih atas kehancurannya TV Woman. Dia sangat menyesal karena gagal menyelamatkan TV Woman. Tapi, kemudian hal aneh terjadi. Terlihat TV Woman yang tersadar dari pingsannya. Aduh, kepalaku sakit banget. Hei, aku ada di mana ini? Kemana semua orang? Tenang, TV Woman. Jangan takut. Aku ada di sini. Ini adalah tempat persembunyian kita. Kamu lupa ya? Kamu itu habis adu mekanik dan cedera parah. Iya, aku nggak ingat apa-apa. Sebentar, kamu siapa? Kamu lupa ingatkan ya? Aku ini adalah setboy kameramen. Kita adalah sahabat dekat. Sepertinya karena kejadian itu, kamu jadi hilang ingatan ya? Tapi tenang, aku akan menceritakannya kepadamu. Saat itu, kamu ada di medan pertempuran dengan TV Man. Tapi, kemudian ada Scooby di toilet yang muncul di sana. Dia menyerang kalian dengan rudalnya. Melihat kamu dalam bahaya, aku lari untuk menyelamatkanmu. Dan beruntungnya, di saat terakhir, kamu berhasil aku selamatkan dari rudal itu. Karena serangan itu, kamu jadi pingsan. Aku coba untuk membawamu ke markas. Tapi sayang, kameramen penjaga nggak memperbolehkan kita masuk. Sampai akhirnya, kita harus pergi mencari tempat perlindungan. Setelah lama berjalan, akhirnya aku menemukan bangunan kosong. Aku pun membawamu ke tempat ini. Dengan tekadku, aku menggunakan kemampuanku untuk menyembuhkanmu. Dan beruntungnya, akhirnya kamu sadar, TV Woman. Oh, tidak, Sad Boy. Kamu sangat baik. Aku nggak tahu apa jadinya aku tanpamu. Iya, iya, TV Woman. Nggak apa-apa kok. Eh, TV Woman, aku ada ide. Kamu mau nggak membantuku? Aku ingin membuat robot agar aku bisa melindungimu dari orang-orang jahat. Ide bagus, Sad Boy. Entah apa yang direncanakan Sad Boy kameramen. Tapi yang jelas, saat itu dia dan TV Woman membuat sebuah robot. Hingga dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil membuat robot itu. TV Woman, lihatlah ini. Wah, indah sekali. Kamu sangat sweet sekali, Sad Boy. Ah, bukan apa-apa, TV Woman. Pak Suka mendengarkan aku. Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Seperti yang kita tahu, Planger telah banyak berjasa kepada kita. Khususnya kemarin, saat pertempuran dengan Scooby di toilet, dia telah menyelamatkanku. Dan karena jasanya itu, aku mengangkat Planger sebagai komandan pasukan kameramen. Oh, yeay. Hebat, Planger. Selamat ya. Terima kasih, TV Man. Aku akan menjalankan tugasku dengan baik. Di sana, Planger melihat rekaman pada saat kejadian hancurnya TV Woman. Awalnya, Planger sangat takut melihat kejadian itu. Tapi kemudian, ada sesuatu yang mencurigakan. Terlihat dari rekaman itu, TV Woman yang selamat bersama dengan kemunculan Sad Boy Kameramen. Hmm, itu dia, TV Woman. Ternyata ini ada kaitannya dengan kamu, Sad Boy Kameramen. TV Woman telah dibawa kabur olehmu. Tunggu aku, TV Woman. Aku akan menyelamatkanmu. Singkatnya, Planger berhasil mendeteksi lokasi TV Woman. Tanpa menunggu lagi, dia pun langsung mendatanginya. Hei, Sad Boy Kameramen. Berani-beraninya kamu membawa TV Woman. Dasar penjahat. Belum puas kamu membuat kekacauan kemarin. Siapa dia, Sad Boy? Aku sangat takut. Tenang saja, TV Woman. Aku akan menjagamu. Hei, dasar kamu orang jahat. Cepat pergi atau kamu akan aku hempaskan. Hei, oh tidak. Dia berhasil membawanya. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku akan mengejarnya. Baiklah, kamu akan merasakan kemarahanku, Planger. Tidak, lepaskan aku, orang hasil. Dasar penjahat. Apa yang kamu lakukan kepada aku? Hei, apa yang kamu katakan? Dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kamu pasti lupa kepada aku. Tapi aku ini bukan orang jahat. Aku ini orang baik. Tidak, mana mungkin. Pasti kamu mau menipuku, ya? Percayalah, kamu telah dibohongi oleh Sad Boy. Dia sengaja menghilangkan ingatanku. Di tanganku ini kartu memorimu. Jika aku pasangkan, kamu pasti akan ingat semuanya. Tidak, itu pasti akal-akalanmu aja kan, orang jahat. Aku nggak mau. Jangan lakukan itu. Aduh. Berani-beraninya kamu mengganggu dia, penjahat. Hei, dasar licik. Tunggu saja, kamu akan aku kalahkan. Hei, rasakan ini Sad Boy, kameramen. Tidak semudah itu. Ini dia rasakan senjataku. Hei, hei. Hei, hei. Ini dia waktunya, Sad Boy. Hei. Oh, tidak. Aduh. Rasakan itu emang enak. Belum saatnya. Ini dia, Planger. Tidak, tidak. Sia. Jangan lari kamu, Planger. Aduh. Hei, apa itu memori yang dibilang orang jahat tadi? Aku bingung. Apa aku harus memasangnya? Tapi kalau ini virus, aku akan meninggoy. Tapi aku harus mencobanya. Setelah memasang memori itu, ingatan TV Woman mulai kembali. Dia pun mengingat kejadian yang sebenarnya. Oh, ya ampun. Ternyata dia adalah Planger. Ternyata selama ini aku salah. Apa? Jangan lari kamu, Planger. Kamu akan aku hancurkan. Melihat itu, TV Woman yang marah menggunakan sinar radiasinya. Kudidikan. Oh, TV Woman. Apa kamu telah ingat semuanya? Syukurlah kamu ingat aku, kan? Aku adalah lope-lopemu. Hmm, meskipun ingatanku kembali, tapi aku masih marah kepadamu. Kamu telah gagal menyelamatkanku. Dan malah menyelamatkanku. Dan kamu setway kameramen. Aku tahu, meskipun kamu telah menipuku, tapi kamu telah menyelamatkanku. Aku berterima kasih untuk itu. Aku tahu kamu suka kepadaku, tapi maaf, aku nggak bisa menerimanya. Kamu terlalu berlebihan. Dan itu nggak baik. Dan aku nggak bisa menerimamu. Tak, tapi TV Woman. Berikan aku kesempatan. Eh, hujan turun. Aku harus pergi. TV Woman. TV Woman. Akhirnya mereka berdua pun patah hati, karena TV Woman nggak memilih mereka berdua. Saat itu di sebuah kota, telah terjadi adu mekanik besar-besaran. Rasakan dia memang supersonikku. Makan sinar radio. Terus ikut. Sekarang kita semakin terpojok. Sekarang kita banyak yang gugur. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Iya, tapi kita tunggu komando dari TV Man dulu. Teman-teman, keadaan semakin kacau. Strategi adu mekanik kita gagal. Sekarang kita mundur. Ayo cepat. Gawatnya saat itu pasukan aliansi semakin terpojok. Mereka pun terkepung oleh gerombolan skibiri toilet yang lebih banyak. Hingga membuat TV Man dan pasukannya terpaksa mundur. Tapi yang mereka lupa, kalau masih ada kamera woman yang tertinggal di medan pertempuran. Hei, teman-teman. Aku masih di sini. Aku terluka. Oh, tidak. Tidak. Jangan tinggalkan aku, teman-teman. Kemudian beberapa jam berselang setelah adu mekanik selesai, tiba-tiba muncul seseorang di sana. Dan ya, dia adalah sad boy kameramen. Entah apa yang akan dia lakukan di sana. Yang jelas dia bukan untuk adu mekanik, tapi dia punya niatan lain. Hmm, tempat ini semakin kacau. Sepertinya adu mekanik ini sangat sengit. Tapi yaudahlah, gak usah aku pikirin. Aku ke sini kan cuma mau ngumpulin barang-barang berharga aja. Hmm, radio ini sepertinya berguna. Tolong! Siapapun tolong aku! Hah, sepertinya aku mendengar suara. Tapi dari mana asalnya ya? Tolong! Tolong aku! Apa? Kamera woman? Kakamu masih hidup? Hmm, maaf aku sedang sibuk. Tenang aja. Ya, pasti nanti tim aliansi datang menolongmu. Tapi, bagaimana kalau dia dilupakan? Dengan kondisinya yang sekarat, bisa-bisa dia meringgoy? Ah, baiklah kalau begitu. Eee, aku akan membantu aliansi sekali ini aja. Meskipun setboy kameramen benci kepada aliansi, tapi dia masih punya rasa kasihan, hingga akhirnya dia pun menolong kamera woman yang sekarat itu. Kemudian, sampailah di tempat persembunyian setboy kameramen. Hah? Aku ada di mana ini? Apakah aku ada di surga? Tapi, masa surga kotor dan berantakan gini sih? Hei, jaga mulutmu ya. Jangan menghina tempatku. Jelek-jelek begini, aku punya perlengkapan untuk memperbaikimu. Baiklah, sepertinya kamu udah sadar. Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Ayo cepat! Maafkan aku. Tadi aku asal ngomong. Tapi aku mohon, biarkan aku tinggal di sini ya. Aku nggak tahu harus kemana. Apalagi pasukan aliansi mengira aku telah meninggoy. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Terlalu banyak drama kamu. Kamu pikir kamu paling menderita. Asal kamu tahu aja. Akulah yang paling menderita di dunia ini. Di sana setboy kameramen pun menceritakan kisahnya ketika di aliansi. Dimana dulu dia telah berbuat nekat hanya untuk mendapatkan hatinya TV woman. Meskipun caranya salah dan malah membuatnya dibenci dan dibuang oleh aliansi. Hingga akhirnya dia pun harus menjalani hidup sebagai kameramen buangan. Setelah kejadian itu, kameramen bertahan hidup seorang diri. Dia mencari barang-barang bekas si sadu mekanik. Untungnya, setboy kameramen masih punya keahlian sebagai ahli mekanik. Hasil memulung sperpat bekas itu pun dia rakit menjadi senjata untuk melindungi dirinya dari gerombolan Skibirit Toilet. Jadi, begitulah hidupku cukup sulit dengan keterbatasan. Aku harus bertahan hidup dari serangan Skibirit Toilet. Bertahun-tahun aku hidup kayak gini. Gak ada yang lebih menderita dari aku. Jadi, gak ada alasan untuk mengasihanimu. Yaudah, sekarang kamu pergi. Aku mohon, jangan mengusirku. Aku janji, aku akan berperilaku baik. Gak ada alasan. Aku bilang pergi, ya pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin meninggalkan aku di tengah reruntuhan ini? Sayangnya, di tengah jalan, mereka dihadang oleh gerombolan Skibirit Toilet. Skibirit, Skibirit, Skibirit. Ayo, Kamerawoman, berpegangan yang kencang. Lebih cepat lagi, jangan sampai gerombolan Skibirit Toilet itu menangkap kita. Aku lupa membawakan blaster soalnya. Oh, tidak. Hei, Kamerawoman, apa kamu baik-baik saja? Sepertinya kakiku cedera parah. Baiklah, kalau begitu, aku bopong saja. Nah, sepertinya kita bisa bersembunyi di dalam sini. Baiklah, ayo. Mereka datang. Skibirit, Skibirit, Skibirit. Beruntung, akhirnya Sadboy Kameraman dan Kamerawoman selamat dari kejaran Skibirit Toilet. Kemudian, mereka pun kembali ke tempat persembunyian Sadboy Kameraman. Di sana, Sadboy Kameraman pun mengobati kaki Kamerawoman yang terluka itu. Baiklah, kakimu sudah aku perbaiki. Tinggal tunggu pulih saja. Kamu beristirahatlah. Sial, gimana nih caranya agar Kamerawoman keluar dari tempatku? Aku sangat terganggu dia ada di sini. Kamerawoman? Kamerawoman? Tep, tep, tep. Waduh, para aliansi ada di sini. Dimana sih dia? Dimana sih dia? Tempat teman apa benar sinyalnya ada di sini? Waduh, gimana nih? Mereka udah tahu tempat persembunyianku. Duh, kemana sih Sadboy Kameraman? Perginya lama banget. Apa terjadi sesuatu kepadanya ya? Hei, siapa itu yang lakukan pintu? Apa itu Sadboy Kameraman? Ternyata bukan Sadboy Kameraman. Tapi si Derski Bibi yang mendobrak pintu itu. Ayo hancurkan dia. Oh, tidak gawat. Tamatlah riwayatku. Kamerawoman, aku datang. Hei, dasar kalian Ski Bibi Toilet Burik. Main masuk-masuk aja. Hiya. Hei. Ski Bibi. Ski Bibi. Itu baru permulaan. Sekarang bersiaplah hancur Ski Bibi. Apa kamu siap, Kamerawoman? Siap, Sadboy. Ayo, hancurkan mereka. Di sana Sadboy Kameraman dan Kamerawoman terus menghempaskan Ski Bibi. Meskipun berhasil mengalahkannya. Aku muncul lagi dari atas kelafon Bazao Ski Bibi Toilet di sana. Ayo, hancurkan mereka. Hancurkan. Ayo, Kamerawoman. Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini. Akhirnya, Sadboy Kameraman dan Kamerawoman pun berhasil mengelamatkan diri. Hati-hati turunnya, Kamerawoman. Nah, kita aman sekarang. Terima kasih, Sadboy Kameraman. Kamu telah menyelamatkanku dua kali. Ah, itu bukan apa-apa. Eh, Kamerawoman, dengarkan aku. Aku punya ide. Kamu pancing Ski Bibi di toilet? Nanti aku akan menghempaskannya. Gimana? Baiklah. Oke, aku udah di sini nih, Sadboy Kameraman. Oke, bagus. Oke, siap-siap ya. Hei, Ski Bibi Toilet, kemari. Ayo, hadapi aku di sini. Hmm, apa itu? Ayo, teman-teman. Ski Bibi, Ski Bibi, Ski Bibi. Nah, itu dia target kita. Ayo, kejar. Nah, mereka udah di sini. Waduh, dimana Sadboy Kameraman? Kenapa dia belum turun-turun juga? Apa dia nggak ada di atas? Entah apa yang terjadi. Yang jelas di sana, Sadboy Kameraman pergi meninggalkan Kamerawoman. Sementara melihat itu, Kamerawoman jadi takut. Dia nggak siap kalau harus melawan gerombolan Ski Bibi di toilet yang banyak itu. Kenapa dia meninggalkanku? Tapi mungkin ini pes. Sadboy ingin menguji kemampuanku. Tapi, masa iya dia melepaskanku begitu saja? Aduh, gimana nih? Baiklah, rasakan ini, Ski Bibi Toilet. Ski Bibi. Ski Bibi. Rasakan itu? Hah? Oh, tidak. Langerku habis. Baiklah, aku akan mengeluarkan senjata rahasiaku. Rasakan itu, Ski Bibi Toilet? Di sana, Kamerawoman terus berusaha melawan Ski Bibi Toilet. Meskipun sayangnya, Ski Bibi Toilet itu bukannya berkurang. Justru semakin banyak. Oh, tidak. Aku terkepung. Aku nggak percaya. Sadboy Kameraman tidak melakukan ini kepadaku. Dia meninggalkanku sendirian di sini. Tapi, kenapa? Oh, tidak. Sepertinya aku akan meninggoy. Hancurlah, Kamerawoman. Hancurlah, Kamerawoman. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Apa? Kamu baik-baik saja, Kamerawoman. Hah? T-TV Men? Iya, ini aku. Ayo berdiri. Akhirnya, kami menemukanmu juga. Kami berhari-hari mencari dirimu. Tapi, syukurlah hari ini kamu telah ditemukan. Terima kasih, TV Men. Aku pikir kalian menguangku. Nggak lah. Saat itu, kita terpojok. Tanpa sengaja kami meninggalkanmu. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi ya. Yang penting, kamu sudah kembali ke pasukan. Ayo kita ke markas. Akhirnya, TV Men pun membawa Kamerawoman ke markas. Sementara melihat itu, Sad Boy Kameramen ternyata memperhatikannya dari tadi. Halo, apa kamu mendengar kami? Kami tahu, kamu telah menyelamatkan Kamerawoman. Tapi, siapa kamu sebenarnya? Ayo, bicara lah. Apa kamu membutuh bantuan kami? Siapa yang butuh bantuan? Aku nggak butuh bantuan. Aku bukan aliansi. Aku adalah Sad Boy Kameramen. Hmm, lama banget. Udah dua hari, dua malam aku menunggu di sini. Wah, ini hebat. Akhirnya aku hidup kembali. Senang rasanya bisa menghirup udara lagi. Oh iya, makasih banyak ya, TV Woman. Karena kamu, aku jadi hidup lagi. Udah, nggak usah dipikirin. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan kok. Aliansi Kameramen masih membutuhkan prajurit tangguh sepertimu, Planger. Baiklah, TV Woman. Itu sangat membuatku terharung. Entah bagaimana caranya aku bisa membalas jasamu ya. Udah, nggak usah dipikirin. Yang jelas kita masih punya banyak misi yang harus kita selesaikan. Akhirnya TV Woman dan Planger pun memulai misi pertamanya kembali. Setelah sekian lama, Planger meninggoy. Kemudian beralih ke medan pertempuran. Minta-minta bang baik, sana pergi, pergi. Skibidi, 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 Skibidi. Di sana pasukan kameramen kewalahan menghadapi serangan Skibidi toilet. Saat itu mereka berdua terus berlari dan berharap ada pasukan kameramen yang membantunya. Hei kawan, ayo kesini, bantu kami. Kami butuh bantuan kalian nih. Iya, iya, iya kawan. Aku sekarang menuju ke sana. Sebentar ya, ada jeneral menelepon. Huh, dasar menggambung waktu santuy aja deh. Baiklah kawan, kalau begitu aku tunggu ya. Sayangnya saat itu dua kameramen itu salah. Pasukan kameramen lain yang gak memperdulikannya dan malah santai-santai di saat mereka terkepung. Hingga akhirnya dua kameramen ini gak berkutik lagi. Mereka hanya bisa pasrah ketika gerombolan Skibidi toilet itu mendatangi mereka. Tidak! 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 Lah kok, waduh baru ditinggal sebentar mereka udah kak on Skibidi toilet. Hei kawan, kamu denger aku gak? Hah, iya, aku denger kok. Hmm, emang kenapa mereka bisa kalah? Apa ada spesies Skibidi baru? Tapi kemudian ketika kameramen sedang asik bergibah, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh sesuatu di atas sana. Skibidi! Muncul di sana strider Skibidi toilet yang tanpa basa-basi langsung mengarahkan laser ke arah mereka. Hingga karena hal itu, tiga kameramen itu pun hancur seketika itu juga. Oh, ya ampun. Ini gawat. Mereka semakin licik aja. Banyak dari kameramen yang telah hancur oleh Skibidi toilet ini. Sementara pasukan kameramen yang tahu ada strider Skibidi toilet itu mencoba untuk menjatuhkannya. Meskipun sayangnya Planger Gun itu pun belum cukup untuk menjatuhkannya Yang justru sebaliknya Striderski Beritolet itu yang mehempaskan mereka dengan lasernya Hahaha, rasakan itu Emangnya kalian bisa mengalahkanku hanya dengan laser itu Asal kalian tahu aku cuma merasa gatal-gatal terkena laser kalian Hei, jangan sorong kamu Nih hadapi kami berdua kalau kamu berani Hah? Oh ya ampun, my lope-lope Kenapa kamu begitu cantik hari ini? Di sana set boy kameramen hanya memandang dari kejauhan TV woman yang ada di depannya Sementara Planger dan TV woman bersiap untuk adu mekanik dengan Striderski di toilet Hei Striderski di toilet, sekarang waktunya kamu untuk merasakan kempasan kami Kami gak akan segan-segan menghancurkanmu Baiklah TV woman, apa kamu siap? Baiklah, aku maju dulu Di sana TV woman tanpa menunggu lagi Dia langsung mengarahkan sinar radiasinya Hingga karena hal itu Striderski di toilet menjadi ngefreeze dan gak bisa bergerak Kemudian melihat itu, Planger pun langsung melesak ke arah Striderski di toilet Perasakan ini Striderski di toilet Hei, iya, 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 iya Huh, cukup mengeluarkan keringap ya Akhirnya selesai, kamu emang keren, Planger Enggak, bukan aku, tapi kamu yang keren TV woman Tapi kemudian sideboy kameramen ini mendekati TV Woman Meskipun TV Woman gak mau dan malah bertelepon Hei, kamu ngapain sih disini? Aku disini untuk menjalankan misi dan kebetulan ada kamu Yuk kita jalankan misi bersama Hah? Apa? Gak salah denger? Iya TV Woman, kamu gak salah denger kok Sebaiknya kita bergabung karena masih banyak misi yang harus kita selesaikan Lagian udah lama nih kita gak gabung dalam tim yang sama Hei, sorry ya Mendengar itu sideboy kameramen menjadi sangat sedih Sementara TV Woman dan Planger malah nyewakin dan pergi meninggalkannya Kenapa sih dia lebih suka Planger dibanding aku? Padahal mukanya sama-sama kotak, lensanya juga sama Eh tapi, aha aku punya ide Aku akan bergaya seperti Planger atau lebih tepatnya menyamar Pasti dengan begitu TV Woman akan suka kepada aku Kemudian beralih di keesokan harinya Di sana kameramen sedang berdandan dengan peralatan yang dia miliki Dia pun kini menyerupai seperti Planger Bukan cuma itu, dia juga mengambil jetpack agar terlihat makin keceh Setelah siap, dia pun mulai beraksi Tunggu aja TV Woman, aku akan datang kepadamu Sementara itu, di sana TV Woman yang sedang menyusun strategi adu mekanik Dengan dua prajurit kameramen, lagi serius tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan seseorang Wuhu, yeay Ih, siapa sih? Asik-asik-asik Baiklah skibiri toilet, ayo bersiap untuk aku lembaskan Hari ini adalah hari kesialanmu Karena hari ini aku sangat bersemangat Wow, luar biasa Planger Hari ini kamu keren banget Hei Planger, terlihat sangat bersemangat ya hari ini? Iya, sorapannya apa ya dia? Sementara itu, di atas sana, setboy kameramen makin banyak gaya Setelah mendapatkan perhatian TV Woman dan kameramen Dengan jetpack yang dia pakai, dia terbang dan pamer gaya freestyle-nya Tapi kemudian, setboy kameramen kaget Ternyata jetpack yang dia pakai itu konslet Dan karena hal itu, setboy kameramen terbang seperti layangan singit Waduh, kenapa kayak gini sih? Udah keren-keren tadi, pakai acara konslet segala Tolong, woy teman-teman, tolongin aku Melihat itu, kameramen yang lain panik Dan ikutan teriak minta tolong Sementara mendengar itu, di sana Planger bersiap akan menggunakan penyedotnya Hingga di saat yang tepat, dia pun melemparkan ke arah setboy kameramen Dan berhasil, setboy kameramen terselamakan Ya, meskipun dia harus nyangsang di tembok itu Sayangnya, meskipun dia selamat Tapi hal itu membuat penyamarannya terbongkar Dan karena hal itu juga, setboy kameramen diledekin oleh teman-temannya Hei, kawan, lihatlah dia Ternyata itu setboy kameramen Dia menyamar menjadi pelanjer kameramen Sangat menyedihkan sekali Sampai-sampai harus menyamar segala Hei, setboy kameramen Apa maksud? Mau dengan menyamar menjadi pelanjer? Kamu ingin menipu kita semua ya? Dasar kameramen gak jelas? Aduh Aduh, dia nyongsep lagi Kasian juga sih Hei, TV Woman Apa akan baik-baik aja? Kamu enggak kenapa-napa kan? Iya, pelanjer Aku baik-baik aja kok Untung ada kamu Kalau enggak Pasti kita udah ketabrak si setboy ini nih Oh, tidak Rencanaku gagal TV Woman malah makin lengket dengan si pelanjer itu sih Di sana TV Woman dan pelanjer saling salah tingkah Dan jadi bucin Sementara setboy kameramen akhirnya pingsan setelah jatuh tadi Kemudian beralih di hari berikutnya Di sana setboy kameramen mulai tersadar dari pingsannya Dengan agak-agak pusing dia melihat dirinya ada di suatu tempat Dan iya, setboy kameramen ada di laboratorium bersama dengan pelanjer Eh, kamu udah sadar ya setboy? Iya, pelanjer kameramen Terima kasih ya Kamu telah menyelamatkan aku Aku enggak tahu gimana jadinya Kalau enggak ada kamu Iya, iya setboy kameramen Bukan masalah kok Jangan difikirin ya Di sana terlihat setboy kameramen begitu terharu Karena diselamatkan oleh pelanjer Yang meskipun itu semua ternyata adalah pura-pura aja Entah apa yang akan dia rencanakan Yang jelas memanfaatkan kelengahan pelanjer Dia pun mengambil dua penyedot itu Dan lalu menukarnya dengan penyedot miliknya Setelah itu dia pun duduk kembali Udah, ngga usah difikirin ya kawan Yang penting kamu sehat deh Udah ya, sekarang kamu istirahat dan jangan bergerak Maafkan aku ya Aku harus meninggalkanmu sebentar Aku ada panggilan dari markas Aku pergi dulu ya Baiklah kawan, hati-hati ya Hahaha, sekarang aku punya pelanjermu Aku pasti lebih OP deh sekarang Di sana setboy berniat jahat kepada pelanjer Dimana ketika pelanjer yang ada mekanik Pasti ngga berdaya dan jatuh oleh skewbi di toilet Setelah jatuh itu, pasti pelanjer akan dimusuhi oleh teman-temannya Udah sel, masa juga jahat lah Aku ngga suka lagi kepadamu, pelanjer Kamu sekarang hanya kameramen biasa dan lemah Seperti yang dibayangkan setboy kameramen Setelah pelanjer jatuh, dia akan muncul sebagai pahlawan Dengan pelanjer yang dia akan menjatuhkan skewbi di toilet itu dengan mudah Aku adalah prajuri terbaik, terkeren dan terkece di seluruh alam semesta Dan seperti harapannya setboy kameramen Nantinya dia akan disukai oleh TV woman Dan dipuja-puja oleh teman-teman kameramennya Wah, ini pasti akan seru Aku akan menjadi yang terhebat Semua pasti akan menyukaiku Hah, suara apa itu? Aku harus memeriksaannya Apa? Itu dia? Sekaranglah waktunya Aku harus menunjukkan kekuatanku Di sana setboy kameramen dengan percaya diri Turun ke medan pertempuran Sementara Jimin yang datang itu Sepertinya sangat marah dan galak Dengan lasernya dia menghancurkan apapun yang ada di depannya Waduh, tolong, tolong Siapapun yang mendengarku Selamatkan aku Melihat itu dengan segera setboy kameramen datang membawa plunger Dia pun akan menghancurkan Jimin dan menyelamatkan kameramen Hei Jimin, hentikan semua itu Sebaiknya kamu pasrah Karena aku gak akan mengampunimu lagi Kamu akan merasakan plunger baruku ini Hah? Siapa kamu? Kamu ngejiplak plunger kameramen ya? Hehehe, baiklah Kamu akan merasakan lasarku ini Hehehe Sayangnya karena laser itu plunger setboy kameramen terbakar Melihat itu setboy kameramen pun panik Dia pun terus berusaha untuk memadamkan api di plungernya Waduh, kok mana terbakar gini sih? Gimana nih? Sementara melihat itu Jimin mencuri kesempatan Dan langsung melesat ke arah setboy kameramen Bersiaplah untuk meninggoy Hehehe Oh tidak Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku akan terhempas olehnya Sialnya disana setboy kameramen begitu panik melihat Jimin yang melesat ke arahnya Hingga karena hal itu dia gak bisa berbuat apa-apa Dan hanya bengong menunggu Jimin datang Tapi kemudian tiba-tiba ada yang memegangnya Hei setboy kameramen Berpegangan yang kuat Beruntung di saat terakhir datang TV woman yang langsung mengajaknya kabur dan berteletor Oh ya ampun makasih banyak ya TV woman Kamu telah menyelamatkanku Aku gak tau gimana jadinya kalau gak ada kamu Hei apaan sih sini kembalikan planjer itu Hei Tapi TV woman Hentikan itu Aku bingung bagaimana kamu mendapatkan ini Padahal ini planjer kan bukan punyamu Sebaiknya kamu mengaku setboy atau kamu akan aku lemparkan ke Jimin tadi Maafkan aku TV woman Aku telah menukar penyedotku dengan penyedot miliknya planjer kameramen Aku melakukannya ketika dia menjengukku Apa? Tegat-teganya kamu melakukan itu setboy kameramen? Kamu gak sadar akibat dari perbuatanmu ini Planjer bisa terluka atau bahkan meninggal dalam pertempuran Aku gak nyangka kamu jadi licik seperti ini setboy kameramen Sebaiknya kamu ikut denganku Kita cari planjer dan kembalikan penyedot ini kepadanya Hei G-Man Buri, kerasakan planjerku ini? Heeeer Entah kebetulan atau takdir Di sana planjer kameramen datang dan adu mekanik dengan G-Man Dan seperti biasa dia pun langsung mengayunkan planjernya kara G-Man Tapi sayang dia gak tau kalau planjer miliknya udah ditulker Hingga karena hal itu membuat G-Man hanya bengong merasakan penyedot receh itu Aduh Cuma sih itu doang kemampuanmu planjer Aku bahkan hanya merasa geli kena penyedot itu Baiklah sekarang gantian kamu rasakan seranganku ini Di sana TV woman sangat khawatir kepada planjer yang berhadapan dengan G-Man Sementara sideboy kameramen hanya bengong melihat keadaan itu Apa? Kenapa dengan planjerku ini? Kok G-Man gak merasakan apa-apa? Apa yang salah ya? Tanpa disadari G-Man mendekat ke arahnya dan langsung menghempaskannya Sayangnya planjer gak berdaya menghadapi G-Man yang mengoyak-moyaknya Sementara G-Man terlihat sangat marah dan gak memberi ampun kepada planjer Melihat itu TV woman sangat takut dan khawatir kalau planjer akan meninggoy di tangan G-Man Tidak, planjer Sementara di sana G-Man terus-menerus mengoyak-moyak planjer Hingga akhirnya planjer pun hancur oleh G-Man Apa yang kamu lakukan G-Man? Kamu telah menghancurkan planjer kameramen Kamu gak akan aku biarkan Sekarang bersiaplah kamu akan aku hancurkan Hey TV woman jangan pergi itu sangat berbahaya Sayangnya omongan sideboy kameramen gak didengarkan oleh TV woman Sementara TV woman yang terjun itu pun tanpa basa basi Langsung mengarahkan planjer ke arah G-Man Rasakan ini G-Man Sebentar lagi kamu akan hancur berkeping-keping Di sana G-Man yang kesakitan terkena planjer itu pun belum hancur Dan malah sambil mengamuk dia mengarahkan laser secara random Hingga karena hal itu tempat di sekitarnya pun jadi hancur Entah kebetulan atau karma Potongan menara yang jatuh itu akan jatuh tepat ke arah sideboy kameramen Di sana sideboy kameramen K.O. tertimpah potongan menara itu Dan kebetulan G-Man juga K.O. setelah terkena efek planjer di jidatnya Rasakan itu G-Man Kamu pantas mendapatkannya Oh tidak planjerku yang malang Kenapa semua ini bisa terjadi Padahal kita baru aja bertemu lagi Malangnya planjerku ini Kenapa kamu pergi begitu cepat Hei TV woman bantu aku Aku terjebit di sini Rasanya sakit banget Tolong aku TV woman Di sana berkali-kali sideboy kameramen memohon untuk ditolong TV woman Yang meskipun mendengarnya tapi TV woman gak memperdulikannya Dia pun membiarkan sideboy kameramen di sana Dan langsung pergi membawa planjer kameramen Tenanglah planjer aku akan segera menyelamatkanmu T-TV woman tolong aku Aku meminta maan Kajaiban terjadi Sideboy kameramen masih bisa hidup kembali Setelah sadar dari pingsannya Sideboy kameramen berniat untuk membalas dendam Aku gak boleh galau terus Aku harus bangkit Aku harus membuktikan kepada TV woman Kalau aku adalah kameramen terbaik untuknya Baiklah Aku akan membawa kabur TV woman dan mengalahkan planjer Tapi sekarang aku harus lepas dari runtuhan ini Di sana sideboy kameramen harus mengorbankan kakinya Agar bisa lepas dari runtuhan itu Setelah berhasil lepas Dia berniat akan memperbaiki kakinya Hmm sepertinya di dalam sana cukup aman Baiklah aku akan masuk Sial aku harus menderita seperti ini gara-gara planjer Lihat saja kalau kakiku udah jadi Aku akan pulih dan menjadi kuat kembali Di sana sideboy kameramen mengambil spare part bekas Sisa pertempuran Lalu dengan ilmu mekaniknya Dia mulai merangkai komponen itu Satu persatu bagian pun disambungkan Bukan cuma itu Dia juga memodifikasi kakinya Agar lebih canggih dari sebelumnya Setelah semuanya siap Dia pun akan menyambungkan ke badannya Akhirnya perbaikanku selesai juga Sekarang aku tambah keren dengan kakiku ini Pasti TV Woman akan suka denganku Skibidi Ah siapa itu Hancurkan kameramen itu Hei kebetulan ada skibidi toilet Kalian cocok banget Untung jadi bahan uji coba kekuatan baruku Jangan lari kalian Bersiaplah untuk hancur di kakiku Sekarang aku akan menggunakan roket ini Reset boy Sekarang rasakan gindaku ini Cuma segitu doang Baiklah sekarang rasakan gindaku ini Dan berhasil Bazao Skibidi toilet itu pun terbelah dua Oleh gindanya set boy kameramen Baiklah aku rasa latihannya cukup Aku kini menjadi OP dengan kaki baruku ini Tunggu saja TV Woman kamu akan suka kepada aku Kemudian berali di hari berikutnya Saat itu muncul set boy kameramen Dari toilet markas Dia berniat akan mencari TV Woman Dan membawanya kabur Tapi masalahnya Dia gak tau dimana keberadaan TV Woman Hingga akhirnya Dia menemukan tablet di atas meja itu Set boy pun membuka pelacak Dan beruntungnya dia berhasil menemukan lokasinya TV Woman Baiklah TV Woman Sepertinya ini saatnya kamu akan menjadi kekasihku Mau gak mau kamu harus mau Kemudian beralih di tempat TV Woman Saat itu TV Woman berada Saat itu TV Woman sedang berada di arena latihan tembak Dia yang lagi asik latihan Tanpa menyadari Dan siapa lagi kalau bukan set boy kameramen Yang melakukannya Oh maafkan aku TV Woman Kamu kaget ya Tapi tenang Aku gak akan menyakitimu kok Aku hanya akan membawamu pindah dari markas ini Tanpa menunggu lagi setelah berhasil Membuat TV Woman pingsan Dia pun berusaha untuk keluar dari markas Gak lama berselang Datang pelajar kameramen di sana Hei TV Woman Apa kamu udah selesai latihannya? Loh Kok kamu gak ada disini? Apa kamu udah pulang? Tapi kok gak bilang-bilang ya? Eh sebentar Sepertinya ada surat disana Surat apa itu ya? Aleh Tumben-tumben Nanti TV Woman main surat-suratan Tapi begitu terkejutnya Planger melihat isi surat itu Dia pun tahu Kalau yang melakukan itu Adalah set boy kameramen Oh tidak TV Woman Kamu telah diculik ya Dasar set boy kameramen Belum puas kamu membuat kekacauan kemarin Ini gak bisa dibiarkan Aku harus segera mencarinya Setelah mencari dan kebetulan Di sana set boy kameramen Masih belum jauh Dan pas banget Planger melihatnya lewat persis di depannya Hei set boy kameramen Berhenti jangan lari dariku Oh aku ketauannya Tapi baiklah Aku sengaja santai Agar bisa ketemu denganmu Asal kamu tahu aja Aku punya dendam kepadamu Karena kamu Aku jadi sedih Sengsara ditinggal sendiri Yang terdimpal runtuhan waktu itu Kemudian Tanpa menunggu lagi Set boy kameramen Pun langsung mengaktifkan mode perangnya Sementara mendengar itu Planger kameramen juga marah Karena telah berniat jahat Kepada TV woman Dasarnya atau malu Tapi baiklah Kita buktikan saja Siapa yang paling hebat disini Aku gak akan segan-segan lagi Mengeluarkan kekuatanku Tanpa menunggu lagi Set boy kameramen Set boy kameramen mengarahkan roket Ke arah planger Beruntung Satu roket itu Meleset Tapi sayang Satu roket lagi puter balik Dan mengejar Planger kameramen Aduh Belum selesai Sekarang rasakan ini Apa? Tapi beruntung Planger punya kesempatan Dan lalu menancap Planger di kakenya Set boy kameramen Hingga karena hal itu Set boy gak bisa bergerak Dan langsung aja dibanting Oleh planjer kameramen Rasakan itu Set boy kameramen Sebaiknya Kamu menyerah aja Aduh Tidak Aku tidak akan menyerah Hebatnya Gerinda kakinya Set boy kameramen Berubah menjadi roda Dia pun meluncur Jauh dari planger Beruntung dengan itu Set boy kameramen Berhasil terhindar Dari laser-lasernya planger Tapi planger kameramen Gak mau menyerah Begitu aja Dia pun akan melawan Balik set boy kameramen Hei Kamu belum menyerah juga Planger Baiklah Aku akan tunjukkan Kekuatanku yang sesungguhnya Kamu pikir aku takut Yang seharusnya takut adalah Kamu Bersiap lah Ha 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 Baiklah Kamu belum tahu ya Rasakan ini Apa Tidak Ternyata set boy kameramen Menjebak planger Yang karena ledakan itu Menara itu pun Derubuh Dan akan menimpa planger Tapi kemudian TV woman sadar Dari pingsannya Melihat planger dalam bahaya Dia pun langsung Berteleport Untuk menyelamatkan planger Ayo planger Cepat Pergi dari sini Eh TV woman Syukurlah Kamu sudah sadar Tapi Sepertinya Kamu sedang terluka parah Ayo Sini Aku gendong kamu Aaaaaa Kepalaku Sakit banget Sebaiknya Kamu pergi duluan Selamatkan dirimu Planger Tidak Apa yang kamu lakukan TV woman Disana TV woman Terpaksa mendorong Planger Agar terhindar Dari menara Rubuh itu Sementara TV woman Yang terluka itu Pasrah Ketika menara itu Akan menimpannya Tidak TV woman Cepat pergi Dari situ Tidak TV woman Oh tidak TV woman Kesayanganku Kenapa Kamu pergi Begitu cepat Seharusnya Gak seperti ini Bukan kamu Yang harusnya Meninggoy Tapi Planger itu Sad boy Lihat perbuatanmu Kamu telah Membuat TV woman Meninggoy Kamu harus Membalas Apa yang telah Kamu lakukan Sad boy Kameramen Bersiaplah Kamu akan Aku hancurkan Tidak Itu bukan Salahku Itu Salahnya sendiri Kenapa Dia pergi Menyelamat Kamu Yang seharusnya Meninggoy Itu bukan Dia Tapi kamu Planger Udah Gak usah Banyak bicara Kamu Sekarang Rasakan Ini Tidak Hanya Dalam satu Empasan itu Sad boy Kamu Meninggoy Di tangannya Planger Sementara itu Setelah berhasil Mengalahkan Sad boy Kameramen Planger pun Mengambil Headjetnya TV woman Di sana Planger merasa Sedih Karena melihat Keadaan TV woman Bertahanlah TV woman Aku akan Menyelamatkanmu Terima kasih telah menonton Tidak 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 Tidak